Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman ku semua yang ada di seluruh penjuru Indonesia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Persyaratan mendapatkan sertifikat halal secara gratis Nah teman-teman kemarin saya sudah ucapkan Cara kita atau sebelum tanggal 17 Oktober 2024 itu Proses pelaksanaan sertifikat atau penerbitan sertifikat halal itu Digratiskan oleh pemerintah Jadi selama satu tahun ini teman-teman ya Bagaimana caranya kita mendapatkan sertifikat halal secara gratis ini Mari kita sama-sama bahas pada video-video kali ini Namun sebelumnya jangan lupa dukung channel kami Dengan cara subscribe dan komen teman-teman ya Agar kami lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi selanjutnya Baik Dikutip langsung dari akun Instagram komenkopu.km Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Memberikan sertifikat halal secara gratis teman-teman Bagi pelaku usaha mikro terpilih Yang akan mendapatkan sertifikat halal tersebut Cara membuat sertifikat halal untuk UMKM Wajib melampirkan persyaratan di bawah ini teman-teman Yang pertama adalah nomor induk berusaha atau NIB Dimana sih kita dapat? Buat saja lewat online teman-teman Insya Allah tidak akan lama itu teman-teman ya Kemudian persyaratan yang kedua adalah Nomor induk kependudukan atau NIB Atau fotokopi teman-teman ya Fotokopi siapa? Fotokopi pelaku usaha ini teman-teman Nah kemudian yang ketiga adalah Melampirkan alamat domisili yang jelas Misalnya Di wilayah teman-teman itu ada RT-nya Ada RW-nya Ada jalannya itu harus lengkap Kenapa harus lengkap? Karena tim monitoring atau tim verbal informasi ini Penyedia halal ini akan turun untuk Melihat kondisi daripada pembuatan maupun proses Bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan Untuk membuat produk-produk yang dipasarkan Begitu teman-teman ya Kemudian nomor empat adalah Mengisi formulir pendaptaran online Di tautan Bitly sertifikat halal UMI ya Jadi silahkan kunjungi link ini Untuk mendaftar secara online teman-teman ya Kemudian yang kelima adalah Merupakan usaha mikro Atau usaha dengan modal di bawah 1 miliar Jadi Sertifikat halal yang secara gratis ini Hanya disiapkan oleh Pemerintah Yaitu pengusaha yang modalnya Di bawah 1 miliar teman-teman ya Nah dan penjualannya Penjualan tahunannya itu Kurang dari 2 miliar Begitu teman-teman ya Itulah yang digunakan oleh Pemerintah secara gratis Atau yang disiapkan oleh secara gratis Tapi kalau modalnya lebih dari 1 miliar Itu berbiaya teman-teman Kemudian yang keenam adalah Paling sedikit memiliki satu jenis produk Dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi Secara kontinu selama 1 bulan Maksudnya Dia itu memiliki tempat Apa namanya Menyalurkan barangnya Setiap bulan itu dia itu Kontinu disana Dia melepas barangnya disana Itu syaratnya teman-teman ya Jadi satu produk itu Harus dia itu memiliki satu tempat Yang ditempati untuk dipasarkan barangnya Begitu Kemudian yang ketujuh adalah Memiliki website atau media sosial Nah memiliki website ini Bisa kita buat di hp-hp kita masing-masing teman-teman Atau media sosial Seperti facebook, instagram, kemudian tiktok atau snack video Semuanya yang penting dia Bentuknya media sosial teman-teman ya Kemudian yang kedelapan adalah Mengikuti prosedur atau cara membuat sertifikat halal yang berlaku Prosedurnya bagaimana Teman-teman tinggal datang ke kantor urusan agama Di seluruh Indonesia Karena di masing-masing kantor urusan agama itu Sudah menyediakan atau menyiapkan pendamping sertifikat halal Begitu Jadi teman-teman Pelaku usaha tinggal datang ke sana Bertanya bagaimana caranya Prosedurnya Akan disambut nanti di sana Oleh para pendamping produk halal itu Di masing-masing kantor urusan agama Kecamatan Masing-masing di seluruh Indonesia Kemudian yang kesembilan adalah Menyertakan nama produk Seperti yang kita bahas Pada video selanjutnya Misalnya Keripik singkong original Atau Keripik tempe Ori Original Begitu teman-teman Itu nama produknya Nanti disiapkan Kenapa harus dinyatumkan Karena nanti di Aplikasi sehati itu Atau di pustaka itu Akan ditaruh dia Nama produknya apa Begitu Bahannya apa Proses pembuatannya bagaimana Begitu teman-teman ya Nah kemudian Yang kesepuluh adalah Memiliki sertifikat SPPIRT Atau IRT ini Dimana kita buat Dia tentunya di perdagangan Teman-teman ya Bagaimana caranya Tentunya Akan dijawab oleh Pendamping Produk halal Di masing-masing kantor urusan agama Yang penting Tidak usah khawatir Teman-teman Nanti akan dibantu Di sana teman-teman ya Kemudian yang kesebelas Adalah melampirkan Daftar produk Dan bahan Yang digunakan Nah Bahannya Produknya Bagaimana caranya Begitu ya teman-teman ya Kemudian yang kedua belas Adalah proses pengolahan Produk tersebut Nanti ditanya Oleh penamping Produk halal Di kantor urusan agama itu Bagaimana Produk Atau proses Pengolahannya Bapak ibu Oh begini 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 Akan dicantumkan Di sana teman-teman ya Dan yang terakhir adalah Pernyataan pelaku Usaha Mikro ini Yang membuat Ikrar atau Akat kehalalan Produk Dan bahan Yang digunakan Serta PPH Proses produk halal itu Dia akan membuat Surat pernyataan Atau ikrar Bahwa benar Bahan Proses Dan sebagainya itu Diproduksi Secara Halal Teman-teman ya Nah itu adalah Beberapa Poin yang harus Teman-teman siapkan Untuk mendapatkan Sertifikat halal Secara gratis Yaitu Sebanyak 13 poin Sekali lagi Teman-teman yang masih Bingung bagaimana caranya Jangan khawatir Teman-teman Silahkan langsung Ke kantor Urusan agama Untuk dibina Atau didaptarkan Secara langsung Insyaallah Tidak akan lama Teman-teman ya Demikian Informasi yang kami Baikkan Jangan lupa Untuk Didukung channel ini Dibagikan Di komen Dan di subscribe Teman-teman ya Baik Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton